Menghidupkan warisan Taufi Kemas. Seorang negarawan yang sangat besar. Sampai dengan sekarang, tentu seorang aktivis. Jadi kami ini produk itu sebetulnya. Beliau itu orang yang sangat mengayomi. Bukti bahwa seorang pemimpin itu hebat ialah ketika dia berpulang. Doa, duka, dan kenangan terhadapnya nyaris tak terbilang. Seorang Taufi Kemas membuktikan itu. Ketika diberitakan mengembuskan nafas terakhir di Singapura dalam usia 70 tahun, Sabtu 8 Juni, berjuta ucapan duka, doa, dan kenangan dialamatkan kepada Taufi Kemas. Bangsa ini mengenang Taufi bukan cuma karena jabatannya sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melainkan juga karena warisannya dalam mensosialisasikan empat pilar bangsa dan sikap kenegarawannya. Melalui buku yang ditulisnya, Empat Pilar untuk Satu Indonesia, Taufi mengajak bangsa ini bersungguh-sungguh menerapkan Pancasila, UUD 1945, BINIKA Tunggal Ika, dan konsep NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi persatuan Indonesia. Empat pilar bangsa yang digagasnya bukan cuma berhenti pada tataran konsep. Taufi mewujudkannya dalam tataran perilaku, terutama perilaku dirinya sendiri. Taufi misalnya sangat risau dan prihatin dengan maraknya intoleransi di negeri ini. Oleh karena itu, ia pernah meminta kementerian terkait segera menjalin dialog dengan semua pihak, termasuk para tokoh lintas agama guna mencari penyelesaian. Dalam hal ini, Taufi telah mencoba membangun jembatan untuk menembus sekat-sekat perbedaan. Di penghujung kehidupannya, Taufi tetap bersemangat menggelurakan Pancasila. Ia hadir di peringatan hari kelahiran Pancasila pada 1 Juni 2013 di Nd, Nusa Tenggara Timur. Kita tahu, Nd ialah salah satu tempat pengasingan Bung Karno, pencetus Pancasila. Namun, Taufi juga tahu bahwa Nd bukan satu-satunya tempat pengasingan Bung Karno. Tempat lainnya ialah Parapat Sumatera Utara. Karena itu, Taufi berpesan agar peringatan hari kelahiran Pancasila tahun depan diadakan di Parapat. Di balik pesannya itu, terkandung nilai dari konsep NKRI. Ia sesungguhnya mengajak bangsa Indonesia mengingat sejarah daerah-daerah di Indonesia. Taufi juga seorang negarawan hebat. Ia membuktikan kenegarawannya antara lain ketika menjalin komunikasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan menjalin komunikasi bersama Presiden Yudhoyono, Taufi telah mencairkan kebekuan politik. Ia seperti ingin menunjukkan kepada bangsa ini bahwa komunikasi dan persatuan juga bisa dicapai di tataran elit. Taufi juga dikenal sebagai tipe orang yang tak mau terpenjara oleh dinding-dinding partai politik. Ia membuktikannya ketika membangun aliansi kebangsaan, sebuah aliansi antara PDI Perjuangan sebagai partai oposisi dan Golkar sebagai partai berkuasa. Kini, Taufi telah meninggalkan kita semua. Namun, warisannya hanya senantiasa hidup. Bangsa ini, terutama para pemimpinya, harus terus menghidupkan empat pilar bangsa. Dan sikap kenegarawan dari seorang Taufi Kemas.